Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali berita hari ini, para pengendara motor nekat menyeberang hingga menyebabkan kemacetan di jalan raya Caman Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bukan hanya kemacetan panjang, tapi juga seringkali menyebabkan kecelakaan. Disebutkan oleh Wildan yang berprofesi sebagai penjaga warung, seharusnya para warga pengendara motor berbelok ke kiri lalu jalan lurus dan dapat berputar balik melalui jalur yang benar. Pengendara yang melakukan putar balik dengan tidak kondusif dapat menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan. Hal ini terjadi setiap hari saat jam pulang kerja sekitar pukul 18 sampai 21.00. Berikut wawancaranya. Dengan mas siapa? Mas Wilan. Mas Wilan. Nah ini kan, ini berada di mana ya? Ini di Caman. Jalan Caman Raya. Jalan Caman Raya. Nah ini kan ada putar balik. Nah itu sering banget ya orang-orang putar. Ya itu bukan sering lagi sih, malahan setiap saat ya. Setiap hari kita jadi putar balik kan. Paling yang rame itu pas jam berapa ya orang-orang pada putar balik? Kalau rame itu pasti pulang kerja sih bang antara jam 0.00 sampai jam 9.00 itu jam 9.00 malam, jam 6.00 sore. Itu karena pulang kerja juga sih jadi rame. Padahal sampai ke paling ujung ininya sih? Nah itu apa sih dampak yang ditimbulkan dari jam putar balik itu? Dampaknya yang bisa ditimbulkan sih pasti kecelakaan ya sama kemacetan juga. Kemacetan itu bisa sampai sini bang. Kalau misalkan motor ya. Kalau misalkan mereka mau putar balik tapi nggak bisa kan mereka menunggunya di sini. Terus kecelakaan juga pernah ya. Tabrak yang listrik atau paralon yang misalnya tuh. Kaloran air bisa ditabrak sama mobil-mobil besar yang mungkin nggak sabar atau mau putar balik lagi atau gimana gitu. Oh gitu. Sebenarnya banyak sih supaya saya pernah tahu juga sih. Sering berantem gitu nggak sih orang bertantem? Sering banget sih itu. Sering banget. Teriak-teriakan gitu atau kalau berantem yang pakai VZP nggak? Saya belum pernah lihat sih cuman pakai verbal aja gitu. Buang ke ucapan aja gitu. Karena pemobil. Jadi jadi yang atas saatnya juga terganggu ya? Iya. Kadang ada yang lewat sini dari motor itu juga bisa ada pesak tabrakan juga yang lawan arah. Kalau pesawat masnya nih ini baiknya diapakan? Apakah lebih dipanjangin lagi atau gimana apa? Ditutup? Lebih baik sih ditutup sih mas ya. Tapi kalau misalkan sebijakannya mau dilebari nggak hanya bisa dilebari itu sebagai sebuah usia juga sih. Oh gitu. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya sih bisa lebih kondusif aja sih jalannya. Mungkin cara kondusifnya bisa dilebari atau ditutup juga gitu. Berita selanjutnya. Jalan Cikuniraya yang berada di Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang berada di bawah tol lingkar luar Jakarta mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan ini sudah tiga kali diperbaiki tetapi hasilnya kembali rusak. Bila hujan turun, salah satu titik yang berada di Jalan Cikuniraya mengalami genangan air. Hal ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak. Selain genangan air, penyebab jalan rusak adalah karena getaran yang ditimbulkan dari mobil yang melewati tol di atas Jalan Cikuniraya. Berita selanjutnya. Dilansir dari Tribun Bekasi, STIE Tribuna Bekasi akhirnya buka suara setelah Dirjen Dikti Kemendikbud, Tristek memberikan sanksi penjabutan izin perguruan tinggi atas temuan pelanggaran berat yang dilakukan oleh kampus tersebut. Pemilik STIE Tribuna, Suroyo, menyampaikan jika temuan-temuan yang diberikan oleh Dirjen Dikti tidak memenuhi unsur pelanggaran berat, melainkan pelanggaran kecil dan sedang, sehingga tidak seharusnya izin pendirian perguruan tinggi STIE Tribuna Bekasi dicabut. Berkaitan dengan temuan adanya jual beli ijasa, Suroyo juga membantah hal tersebut terjadi di STIE Tribuna Bekasi. Berikut selengkapnya. Pejabat Kemendikbud, kan mesti harus ada surat keputusan itu, dasarnya kan mesti harus ada permohonan. Layaknya kita mendirikan perguruan tinggi kita melakukan permohonan. Begitu pencabutan juga harus ada permohonan-permohonan siap ini. Kecuali kalau kita melakukan pelanggaran, itu pun pasti dilaksanakan melalui sidang etik. Majelis etik di Kementerian sana. Dan kami pasti diundang, mana ada tergakwa, tersangka, tidak diberikan pembilaan. Ucuk-ucuk langsung kita, diperhentikan, suruh menyalurkan mahasiswanya di kampus lain, ya. Terkaget-kaget kita. Kalau itu dugaan, dugaan jual beli ijasa. Saya nyatakan sekali lagi teman-teman pers yang kemarin mungkin memuat atau menerbitkan atau memberitakan berita. Saya nyatakan muat. Kecuali satu. Bisa menunjukkan satu ijazah atas nama siapa, dia belinya berapa, beli kepada siapa. Ya, dua puluh kali lipat, kembalikan ini. Ya, karena kita punya integritas. Kuliah sampai tinggi-tinggi, sampai profesor, dokter. Buat apa kalau anak-anak gitu? Ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat ada bumbu-bumbu yang lain lah. Yang katanya kita melakukan pelanggaran KIP. Bahkan seolah-olah kita ini mengambil jatah mahasiswa. Dari mana ceritanya itu? Berita itu. Tim inspektoran itu datang ke kami. Di Tribunan khususnya. Ada suatu tugas dan hasil investigasinya. Itu sudah keluar. Apa temuannya ini? Temuannya adalah ada tiga mahasiswa ganda memulai KIP. Kuliah di Tribunan. Kuliah juga di UKI. Karena temuannya di Tribunan. Tribunan wajib mengembalikan kerugian negara. Senilai tiga kali jumlah berlima KIP. Salah berapa ya? Rapan puluh. 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 Sudah kita eksekusi ini. Ini bilengnya. Semua sudah. Clear. Ya. Semua clear. Ya. Kami sudah kembalikan ke negara melalui bileng ini. Apa? Karena memang kalau memang ada temuan dari BPK, dari BPKP, dari Inspektorat, dari LRDP. Masipan bisa cuman mengganti, mengembalikan ke kesejahteraan. Ada nih Pak. Ya aku pelanggaran ini. Tapi bukan pelanggaran itu. Ya mahasiswanya aja. Di sini ngambil. BPK ngambil. Karena temuannya ada di sini. Ya kami yang mengembalikan. Dan mahasiswanya otomatis kita berhentikan. Ya kan? Clear Pak. Ya. Jadi nggak ada pelanggaran KIP yang dibilang korupsi. Silahkan korupsi. Dan tim KIP ini. KIP ini dikelola oleh tim yang profesional. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Untuk mencari referensi tugas. Kami biasa ke perpustakaan ini. Nah sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium. Terima kasih. Terima kasih telah menonton SMA Bani Saleh punya banyak ekstra kulik-kulik loh Ada apa aja sih? Yuk kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya, biaya ini juga bisa diansur satu semester Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan Sangat menarik bukan? Yuk Untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubingi admin di bawah ini Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah Ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh Banyak diskon yang menanti loh Kembali lagi bersama saya, Yaptal Arzak Berita selanjutnya dilansir dari Sindonews Pelaku memalih motor berhasil diringkus oleh sekelompok pelajar di Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Pelakunya berhasil tertangkap usai motor curianya kehabisan bensin Korban bernama Muhammad Nasmi Hanif 16 tahun mengatakan bahwa pelaku melancarkan aksi pencuaraan itu di Keranji, Bekasi Barat Saat itu, Hasmi tengah mengunjungi kediaman temannya Pelaku yang tertangkap akhirnya diserahkan ke pos polisi Kayu Ringin Jaya Hingga berita ini diterbitkan, polisi belum menyebutkan identitas pelaku Polres Bekasi, Kota mencatat sebanyak 868 pengendara terkena tilang manual selama periode Mei 2023 Mayoritas pengendara yang terkena sisi tilang ialah pemotor Kasar Lantas, Polres Bekasi, Kota, AKBP Agung Pitoyo mengatakan Tindakan tilang mayoritas dilakukan terhadap pengendara motor Masih banyak pengendara yang tidak mengunuhi aturan rambu-rambu lalu lintas Menurut Agung, tindakan tilang dilakukan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas saat berkendara Hal itu demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengendara lainnya Siap-siap, yang ini bakalan makin asik Hal yang karyan dan murah Serta menjadi favorit masyarakat sekitar Baik mahasiswa, ojek online dan masyarakat sekitar Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi Saksikan Sha'i Muntalif setiap hari Selasa Pukul 14.00 WIB Saksikan Sha'i Muntalif Kemudian ditutup dengan du'ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih siuti in the news, actual, and up to date I'm Miktol Arzak, see you in the next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.